Senjata kamu sama laki-laki lain? Aku tahu nih, jangan-jangan anak dalam kandungan kamu bukan anak, aku pasti anak laki-laki. Mas Damar. Ayo. Mas Damar tidur di sini. Iya, mau di mana lagi? Secara Tina kan gak mau bantuin aku. Kasian banget, Mas Damar. Gimanapun juga, dia udah selamatin aku. Mungkin sekarang ini gelaran aku yang balas budi ke dia. Ah, ini ya, Mas. Gue cari tempat tinggal dan beli makanan. Gak usahin. Gak usahin. Udah, gak apa-apa, Mas. Aku tahu Mas butuh. Ambil aja, Mas. Gak apa-apa. Ah? Terima kasih, ya. Eh, sekarang lukanya gimana? Udah mendingan, udah gak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih, ya. Kamu udah nanya kondisi apa? Ya, Mas. Eh, Mas tunggu sepuluh di sini, ya. Aku ambil makanan dulu. Ayo. Kenapa kamu baik banget sama aku? Karena Mas Damar udah nolongin saya. Dan saya ingin berterima kasih semua, Mas Damar. Aku ke dalam dulu, ya. Lihat, Pak. Ayu. Kamu emang wanita yang luar biasa. Yuk. Kamu mau kemana? Eh, itu gua apa? Ini... Saya mau bawain makanan buat kakaknya, Mbak. Kak Damar masih di sini? Iya, Mbak. Ya, dia kan masih terluka. Jadi tadi dia tidur di sana. Aduh, ya ampun. Kemarin aku udah suruh dia pergi, kok masih di sini juga? Lagian ya, yuk. Kayaknya kamu gak perlu deh, so peduli sama dia. Gak usah juga kamu ngobrol-ngobrol sama dia. Ya, tapi saya gak tega, Mbak. Lagian kakaknya Mbak udah tolongin saya. Jadi saya butang budi sama dia. Terus, apa yang saya lakukan sekarang tuh gak ada apa-apanya dibanding sama pertolongan dia ke saya. Ayu, ayu. Kalau aja dia tahu, Kak Damar adalah salah satu perampok yang merampok tempat ini. Pasti dia gak akan scare ini sama dia. Yaudah, Mbak. Saya anterin makanannya dulu, ya. Gini sih. Mas Damar, ini ya makanannya. Kak, Kakak cepat pergi ya dari sini. Aku gak mau kalau bos aku tahu kakak ada di sini. Oke, gue camut. Tapi itu lukanya. Udah, udah. Nih, Kakak cepat pergi dari sini buat kakak berobat. Lihat, dan kamu... Kamu gak usah ikut campur. Ini tuh bukan tanggung jawab kamu. Sebentar, Mas. Ini ya makanannya. Makasih. Makasih. Kamu gak perlu ikut campur urusan aku sama kakak aku. Iya, Mbak. Saya minta maaf. Saya cuma mau balas utang budi saya aja, Mbak. Ya, kamu tuh gak tahu apa-apa ya. Kamu gak tahu siapa sebenarnya Kak Damat. Dia tuh gak sebaik yang kamu pikirin. Jadi, lebih baik kamu jauh-jauh dari dia. Halo, Kak Adis. Yuk. Kakak punya kabar bahagia buat kamu. Kabar bahagia apa? Kakak dilamar sama Pak Pasha. Iya, bukan itu. Maco deh kamu. Ya, apalagi coba yang bisa buat kakak aku sebahagia ini. Tadi kakak akan disuruh ke kampus. Terus kakak akan dikasih kabar kalau kakak dapat biaya siswa full. Kakak bakal kuliah di Amerika. Di Boston, yuk. Seriusan, Kak. Astaga, aku seneng juga dengernya. Selamat ya, Kak. Iya, yuk. Kakak bakal kuliah kuliner di Boston. Kakak juga gak nyaka banget bakalan dapat kesempatan ini. Tapi, Kakak bakalan kuliah di sana. Tiga tahun, yuk. Amerika itu kan jauh banget. Hadis timur ke Amerika. Sebenarnya, kakak belum iain ke mereka sih. Makanya kakak mau tanya kamu sama ibu dulu. Kakak kan bakalan pergi selama tiga tahun. Gimana? Kamu setuju gak? Ya ampun, Kak. Masa aku sama ibu larang-larang kakak? Dan juga ini kan buat kebaikan kakak. Pokoknya aku dukung kakak sepenuhnya. Kakak harus terima. Oke? Makasih, Ayu. Makasih kamu selalu support kakak. Iya, kak. Bye. Diz. Marino. Kamu mau kuliah di Amerika ya? Iya, Pak. Alhamdulillah saya dapet beasiswa untuk kuliah kulinar di Boston. Selamat, Diz. Kamu memang pantas mendapatkan beasiswa itu. Terima kasih, Pak. Oh iya, Diz. Soal kejadian kemarin, saya minta maaf ya. Iya, gak sepantasnya saya bersikap seperti itu. Iya. Gak apa-apa, Pak. Saya ngerti banget kok, Pak. Bapak lagi ada masalah besar. Dan waktu itu Bapak juga lagi emosi. Jadi gak apa-apa. Wajar. Iya, udah. Kalau gitu, sekali lagi selamat, Diz. Semoga kuliah kamu lancar. Dan kamu bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Iya. Pak Reno sama Pasya kan baru aja naikin jabatan aku. Aku malah dapet beasiswa gini ke Amerika. Apa gak apa-apa ya? Kok aku jadi gak enak gini? Apalagi saat ini hubungan Pak Reno dan Pasya lagi merenggang. Aku gak bisa lagi mendamaikan mereka kalau aku pergi. Semoga hubungan Pasya dan Pak Reno membaik. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Mas. Mas, kamu tuh kenapa sih? Kok aneh banget hari ini? Kamu itu yang kenapa? Kenapa gimana sih? Aku telfon kamu gak diangkat, WA gak dibalas. Aku datangin ke rumah kamu. Ternyata kamu sama laki-laki lain. Wah, aku tahu nih. Jangan-jangan anak dalam kandungan kamu bukan anak aku. Pasti anak laki-laki. Mas. Kamu kalau bicara jangan sembarangan ya? Bisa-bisanya kamu berpikir aku seperti itu. Aku tuh gak pernah lah minta macam-macam sama kamu. Tapi kamu malah nuduh aku yang gak-enggak. Kamu tahu itu siapa? Itu temen lama aku, Mas. Alah, temen. Temen kau masuk rumah, diajak ke rumah. Coba giliran aku masuk rumah. Suruh, umpat. Kamu tuh gak tahu apa-apa ya, Mas? Kamu gak tahu kan rasanya? Gimana hamil tanpa didampingin sama suami? Kamu tahu? Emang aku yang nyuruh Bim ke rumah? Kamu tahu alasannya apa gak? Karena aku suruh dia untuk pura-pura ngaku jadi suami aku. Jadi suami kamu untuk apa dia pura-pura yang suami kamu? Karena semua tetangga udah bergosip tentang aku. Mereka bilang aku hamil tanpa suami. Terus aku bisa apa? Kamu mau aku diusir dari kontrakan lagi? Atau kamu bisa ngaku sebagai suami aku? Tidak bisa, kan? Makanya jangan pernah kamu ragukan lagi siapa ayah dari anak yang aku kandung ini. Kan aku udah gak punya pilihan lain, Mas. Selain menyuruh temen aku bersandiwara. Jep. 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 Hai. Aku udah mau pulang, kamu butuh sesuatu lagi enggak? Enggak, tunggu bentar ya Bentar, aku ngurusin ini dulu Abis ini kita pulang bareng, kita harus beli makanan enak Lalu kita rayakan keberhasilan kamu dapat beasiswa Oke? Ya ampun Ya, kemana-mana kok, di rumah kamu aja Bareng sama keluarga kamu Oke, boleh Bentar, aku beresin dulu, sedikit lagi Yaudah, kalau gitu aku ke depan aja duluan Aku tunggu di tempat biasa ya Siap, nanti aku jemput Lis Tuh, lihat nih sama kamu Apa pasnya sama Pak Reno? Bener kenapa yang aku bilang? Mereka tuh lagi ada masalah Bayu Kenapa sih kamu kepo banget jadi orang? Ya udah, biarin aja Udah, mendingan kamu pulang deh Aku mau pulang soalnya Ya Ya udah Udah Sintai ya Sinta Sinta, Sinta, Sinta Tunggu, tunggu Aku mau bicara Gak ada yang perlu kita bicarain lagi mas Sinta, bukannya aku ngeraguin kamu Jujur, bener-bener aku cemburu Aku ngeliat kamu sama laki-laki lain Malah keliatannya akrab banget lagi Makanya kamu kalau ada masalah cerita ke aku Bukannya aku gak mau cerita mas Tapi apa coba yang harus aku ceritain Terus emang kalau aku cerita sama kamu Kamu punya solusinya Aku loh Sampai sekarang Masih menutupi siapa ayah dari anak yang aku kandung ini Kamu pernah bayangin gak? Kalau sampai anak-anak aku tahu tentang kamu Mereka pasti akan marah besar mas Mereka tahu aku hamil dengan atasan aku sendiri yang sudah beristri Jadi mendingan Memang kita gak perlu ada urusan apa-apa lagi mas Sinta, Sinta, Sinta Sinta, 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 Sinta Sinta, 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 Sinta Aduh, kok banyak makanan enak? Ada napas ya? Aku dapat beasiswa kuliah di Amerika. Iya, Bu. Hebat banget kan, Kak Adis. Kan selama ini, Kak Adis selalu pengen kuliah kuliner. Berapa lama, Dis? Tiga tahun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax